Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore J Bersija Jakarta berhasil mendatangkan Witan Sulaiman dari Klub Slopakia Tentunya, supporter-supporter dan pencipta sepak bola nasional bertanya-tanya Mengapa Witan kembali ke Indonesia dan apa alasannya Sehingga bisa bergabung dengan Bersija Jakarta Tentu Witan memiliki alasan tersendiri dan apa alasannya Langsung saja cuplikan berikutnya Ini dia alasannya Mantan pemain AS Trencin, Witan Sulaiman bergabung ke Persija Jakarta Telah diresmikan pada Selasa, 31 Januari 2023 Dia menandatangani kontrak hingga 3,5 tahun ke depan Bergabungnya Witan ke Persija Jakarta memang terbilang mengejutkan Pasalnya, pemain asal Palu itu cukup mendapatkan menit bermain di AS Trencin Sejak bergabung pada Agustus tahun lalu, Witan sudah bermain sebanyak 14 kali Dari 14 penampilan, pemain jebolan SKO Ragunan itu-itu mampu mencetak 4 gol AS Trencin sejatinya juga tidak berencana untuk melepas Witan Setidaknya hingga kontraknya berakhir pada pertengahan 2023 Usut punya usut, keluargalah yang menjadi alasan Witan meninggalkan Slovakia untuk kembali ke tanah air Hal itu diungkapkan oleh Direktur Teknik AS Trencin, Andrzej Zacik Dia menyebut, apa yang terjadi murni merupakan keputusan Witan Dia menyebut, Witan meminta untuk meninggalkan AS Trencin karena alasan keluarga Pihak AS Trencin pun kemudian menerima permintaan tersebut dan berharap Witan dapat sukses bersama klub barunya Witan telah melihat kemajuan permainan selama beberapa bulan terakhir Setelah kembali dari acara tim nasional, dia datang dengan persiapan yang baik Kata Andrzej Zacik, dilansir dari FIFA dan laman resmi AS Trencin Tetapi juga dengan permintaan agar kami melepaskannya karena alasan keluarga Kami memutuskan untuk bertemu dengannya Kami juga berterima kasih atas pendekatannya dan berharap dia lebih sukses, sambungnya Witan bergabung dengan Persija Jakarta Dirinya berharap bisa membawa Persija bermain di level Asia Bagaimana komentar kamu Jack? Jangan lupa, like, komen dan subscribe Berita Persija Jakarta Terima kasih Berita Persija Jakarta Jangan lupa, like, komen, dan subscribe